Halo, Assalamualaikum teman-teman Pagi ini aku lagi di Pasar Belopo Saya mau belanja sayur-sayuran sama lauk setok di bekas ya Kebetulan di bekas sudah setok sayurnya habis Dan ini aku mau belanja Oke, ikutin aku ya Terima kasih telah menonton Dan ini aku mampir di tempat langganan aku ya Bubur ayam Aku kalau di Dolopo itu suka banget mampir di sini Waktu aku nyidam anak ketiga Aku juga nyidamnya bubur ayam tiap hari Mintanya bubur ayam sama ketoprak Dan ini aku lagi makan sama Bimas Ini aku pesannya bubur ayam Pak D pesannya ketoprak Dia itu paling sukanya ketoprak Dan ini bubur ayam Aku lagi menikmati Dan ini ketopraknya Pak D Enak banget di sini Teman-teman harus coba ya Dan ini penampakan bubur ayamnya Yang suka ya enak aja Kalau yang gak suka ya gak enak gitu ya Kalau ini ketoprak Ini ketopraknya enak banget Ini padi lahap banget Belum sarapan ya Tadi jam 9 baru sarapan Dan aku makannya Ya Ammm Mantap banget Dan ini nyampe rumah Aku pengen banget ngejus jambu ya Dan ini di kokas aku punya setok 4 buah jambu Dan ini mau aku jus Ini aku menggunakan 600 ml air Sama gulanya 4 sedok makan ya Dan ini aku pakai blendernya yang kayak gini Ini blendernya aku suka banget Soalnya bijinya terpisah ya Sama airnya Dan ini aku mau mulai Memblender jambu Aku tuh suka sekali Jus jambu ini sangat bermanfaat ya Bagi tubuh kita Dan ini mengandung vitamin A dan E Yang bagus untuk tubuh kita ya Yang belum tahu Dan ini manfaatnya banyak sekali Di tubuh kita Bisa menangkap radial bebas Mencanaannya juga bagus Dan lain sebagainya Dan ini aku lagi ngejus jambu Ngejus jambu Ngejus jambu Nah ini banyak sekali ya Jus jambu Nah ini aku lagi ngejus Aku tuh kalau jus jambu Supanya yang kental ya Yang gak banyak air Jangan bilangnya gak terlalu manis Karena jambu biji merah Sudah manis ya Dan ini aku mau membentuk Menjadi 3 bagian Nah ini yang pertama Dan ini penampakannya seperti ini Dan ini udah selesai Ini mau aku tuang di gelas ya Nanti kalau udah bisa ditaruh di kulkas Langsung bisa diminum Dan ini penampakannya Dan ini aku mau mencoba ya Aku mau coba dulu Rasanya gimana Dan ternyata rasanya tuh pas Gak manis Gak terlalu manis Dan mantap sekali Dicoba ya teman-teman Sampai jumpa video berikutnya